Halo feelovers ketemu lagi di kondisi ini kali ini saya hanya akan membahas hal-hal yang mungkin sebagian orang belum tau ya untuk pencarian revan manual J10 itu memang ada di Mario tapi terlepas dari itu kalau kalian hoki dalam waktu 1 minggu bisa dapet ya tapi kalau kalian hoki itu biasanya J10 itu 2 minggu dan itu baru 2 kali selama saya main hampir bertahun-tahun ini Injun saya baru dapet 2 kali ya yang kedua ini di laptop saya ini yang 151 152 kalian bisa bayangkan saya mencarinya hampir 2 minggu lebih dari laptop besar gitu bisa naik level hanya membunuh Mario ya nah kalian kalau pengen nyari J10 saya belum pernah dapet dari Injun walaupun Mario nya banyak ya tapi saya dapetnya di jalan utama malahan yang deketku dulu dia simen kakayu anyway selepas dari mencari kue kulu saya biasanya kalau udah dapet saya langsung ke NPC Durung jadi tempat lintah kita untuk ke hutan Herkawus oke bro kita lanjutkan di review kali ini saya coba naik punggung sedurung ya ini NPC di hutan cross kita kasih solar stone dan dia langsung nangkat kita ke tanah disini sebenernya gak ada barang yang terlalu bagus ya cuman ada satu barang rare ini adalah solar shield ya yang biasa dipakai oleh kenaik di level 120an ini dulu memang terbilang langka disini dropnya dia bisa dropin solar shield ya dulu sih langka ya cuman saya pun sekarang jarang ngeliat lagi tuh solar shield banyak yang nyari sebenernya sih cuman karena lamanya dropan disini ya banyak yang gak akan betah ya nah ini mungkin salah satu tempat keluarnya setelah naik NPC Durung kita akan langsung turun ke bawah itu udah langsung ketemu kawanan si kubus dan inkubus ya nah biasanya saya dapet G6 itu di tengah-tengah posisinya dengan yang di daerah kat pagar terlepas dari kalian cara mencarinya yang jelas kalau mau hunting manual biar dapet dropan cepat yang saya rasain itu jangan tindah-tindah monster ya ataupun ngacak itu yang makin susah kita dapetin dropan rare kalau udah ada spot disini ya sudah keliling saja di daerah sini paling 4-5 momon lah kita tarik lakukan terus di uang-ulang selain di spot yang ini paling apa banyaknya kalian pasti koleksi celana lah di sini celana level 90an level 80an semua celana ada disitu ini nanti untuk yang paling sering nih tempat favorit hunting di sini adalah di dekat pagar nah itu dia oke silah jangan lupa subscribe-nya kita lanjutin lagi ke next chapter kita di sini ada sedikit PR saya keliling-keliling pasar nyari BRS ya khawatir nanti agak banyak kegagalan disini ada titipan dari kapel kemarin karena saya sudah saya hancurin saya harus ganti ya kebetulan ini ada wooden wing pasal dia sudah nyampe juga di lapor 200an sama senjatanya juga untuk price ya nah ini dia lumayan 3 juta 3 juta 300 sekarang udah murah ya tapi cari cegelnya juga luar biasa susah oke kita prepare dulu barang-barangnya disini banyak sekali yang harus kita kerjain ya untuk refine udah lama gak nempa tapi teman-teman terima kasih banyak atas support-nya yang selalu menonton video-video saya dan jangan lupa untuk terus kasih support komentar-komentarnya di kolom video saya oke ini dia saya mau review ini dulu ya mau haki sensei ataupun haki identify aduh nyelupa semuanya udah di odorsifikasi harusnya aksesori semua nih sumbalnya biasanya hoki adalah WRS praktik ini hati-hati ya seperti yang sebelumnya saya udah pernah bahas untuk aksesoris itu luar biasa susah apalagi yang magic-magic ya itu jarang sekali untuk bisa tembus ke xg rata-rata dg atau dg aja udah sumbang di plus 9-nya tanpa best diamond sih sebenernya konyol ya saya udah berapa kali nyoba dan selalu gagal tapi kali ini saya coba untuk ganti exit yang pernah saya hancurkan yang paling kita tembusin ke plus 8 atau plus 9 ya ngeliat moodnya ini kita coba pakai gaya lama mungkin temen-temen masih ingat tapi yang baru bergabung ini sangat penting sekali ya bukan hanya sekedar hoki tapi triknya pun bisa kalian ikuti dan kalian coba lah nah ini jenis lama sih biasanya untuk identifikasi itu saya masukkan 3 barang 2 dibawah 1 di atas ya ini karena kebetulan yang ada item yang belum di identifinya ini moonboot kemudian accessory 1 dan ini yang kita harapkan semoga bagus lah ya nggak ada minus tapi jangan kosong juga oke 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 waduh ada minusnya bro walaupun spd4 tapi nggak apa-apa lah daripada kosong defense 2 spd4 akurasi minus 2 fsm raten minus 1 nggak apa-apa kita tetep tempa aja ini siadikan ke ke 8 lah kalau nggak ke 9 ya makanya bagusnya saya butuh BRS yang ke ke 9 tapi ini tadi kondisinya agak lag ya pas pada saat di pasar mungkin lagi berat jadi saya coba usahain aja numpah sebenarnya apa aksesoris magic ini kadang untuk ke plus 2 aja susah oke kita sekarang ambil install di bank terus tempain untuk ke dunia ya ini kita plus subain dulu deh eh lupa 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 oke ini udah gila sesuai berhasil aneh justru saya mintanya pada saat direkod ini gagal gitu udah numpak install sangat jarang sekali dan nggak mungkin tapi saya berharap ada gagalnya numpak install itu inis lah aneh nampak dulu lah ini kemudian malam ya aduh lama banget yang gini sampai siang hari di waktu skill sepertinya taris potain empat deh kalau untuk rubis saya agak agak berani sedihnya bagus ya jarang sekali untuk gagal walaupun malam sudah deh dengan diamond oke 1 plus 4 kemudian kita tempatin lagi kalau kalian mau coba tempat malam di waktu skill ya silahkan lah tinggal apa perbandingan aja banyak gagalnya atau banyak berhasilnya ya mungkin tiap karakter itu bisa jadi punya karakter hoki berbeda ya rednya dikasih dari admin rendo mungkin nah moga gagal aduh susah selamat buruk bro saya gak seneng bro kalau numpak aksesoris itu lolos langsung ke plus 6 pada saat plus 7 biasanya cacat aduh masih malam ya oke kita buktiin tempat malam tempat malam nih untuk plus 7 ya gini sih saya agak kurang ini ya kurang sebesarnya kurang bagus ya tapi gak apa-apa buat buang penasaran biar teman-teman juga bisa lihat kalau memang ini berhasil berarti saya sangat beruntung sekali ya cuman nanti ke plus 8 paling saya lewat awesome oke sesek aduh bro bro hehehe iya kan aduh bisa bahaya bunda ruby di dalam bangku habis ini agak bang oke kita ambil lagi lah stop 3 biji akhirnya pagi juga bro hehehe kita ke Nenek Dora eh Nenek Dora Nenek Sofia ya yaudah Nek maaf tempatnya saya pakai dalam keadaan terbesar karena tempatnya saya dipakai Nek oke siap lanjut ini jangan sampai gagal lagi lah karena sangat merindikan sekali tapi kalian gak usah terlalu panik ya karena untuk eh lempah ini sampai plus 8 terbilang aman karena barangnya gak akan bilang ya cuman agak pegel aja kalian belak balik harus hantum cari ruby ataupun beli gitu sedangkan kondisi keuangan sangat buruk sekarang ya nah ini kalau ada gagal justru saya suka untuk ruby di barang aksesoris ya ada gagal di plus 5 atau plus 5 biasanya plus 5 jadi setelah oke oke tipe 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 oke lanjut kebut plus 7 bro udah gitu kita akan ke dari all 10 nah kan bener gak ini lebih senengnya kalau aksesoris itu ada yang gagal di ruby oke ini berharap kita harus berhasil ya jadi mungkin saya kalau gak pake satu set cuma ke plus 8 doa gak apa-apa daripada saya langsung coba berani ambil spekulasi untuk ngulang lagi ke plus 3 gagal 2 kali dan ketiga kali itu sakit bro hehehe durasi kita akan terus bertambah hehehe enggak dong jelas ini kita soal sen ya tembong kasusnya belum sampai malam tapi ya itu sih sedias aja sih cuman kebetulan karakter saya itu setiap mumpah malam untuk diamond itu selalu gagal banyaknya ada itu cuma berhasil tapi ya kebanyakannya gagal oke mbak mbak Olsen hehehe buat sedikit eee saya tersenyum lah karena ini pernah gagal nih saya punya tadi S.W.R.S lah gak terlipat preset ya oke hui hebat belapai ini agak like loh tapi penting saya gak akan lanjutin lah untuk ke plus 9 mungkin di next episode ya kalian tunggu aja video-video saya selanjutnya ya cuman kayaknya kita harus ke kota ataupun saya tempahin dulu dah ini tongkatnya senjatanya ini masih plus 4 kayaknya dia bekas gagal numpah juga hehehe jadi dikasihin ke saya untuk ditempahin ya ke plus 7 aja lah ini sih untuk saat ini ya wah oke gagal lagi gak apa-apa cuman saya harus cari video lagi deh lagi ke bank agak jeng saya ambil di bank kalau gak berubah di pasar kalian nolak oke oke itu sama banget sip kayaknya ini harus berhasil bro entar berarti saya sambil jalan-jalan lah ke pasar kalau buat senjata saya sediasanya agak bagus pada saat numpah itu mau dimanapun ya saya sering berhasil dibanding gagalnya ini kita buktiin saya coba cari ruby dulu lah di pasar sambil lihatin barang sekali aja nemu barang yang bagus murah oke gimana ya ruby ruby aduh lima 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 ini bener like iya betul oke kita sambil muter-muter dulu sehari kali ada yang jual oh nah ini ruby nah ruby nya dua jutaan oke kita ambil satu aja karena ini dapet lima ini malam hari dulu ini sangat indah ya apalagi kalau ini sukses biasa skill skill padahal gak ngari ya terima kasih juga buat temen-temen yang sering ngechat maaf kalau kadang-kadang saya selambat ngebalas biasanya agak-agak lagi asa oke ini sekarang ke plus 6 langsung aja sikat kita coba untuk ke plus 7 nya buat senjata ya udah itu tenang deh saya gak punya dosa lagi tapi nanti ke plus 9 nya moga gak hancur oke sip mantap cukup lah untuk episode kali ini ya terima kasih buat temen-temen yang saling kasih juga bukan juga jangan lupa subscribe nya dong subscribe itu gratis gratis kata orang kaya sih ya thanks for watching see you in episode part 1 seminggu-minggu depan kali ya jangan lupa kalian tetap bermain gak bisa terlalu ngotot oke thanks to new my friend and all my subscriber bye-bye bye 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 bye